Sebanyak 9 ekor paus jenis sperma terdampar di pantai Ujongkareng, kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. 9 ekor paus yang terdampar tersebut masih dalam kondisi hidup. Sejumlah tim evakuasi mulai turun ke lokasi terdamparnya 9 paus sperma. Satu persatu, ikan paus mulai didorong ke tengah laut. Proses evakuasi dilakukan menggunakan tali pengikat kapal dan satu unit bot mili KKP Aceh. Warga yang berada di lokasi kejadian juga ikut membantu mengevakuasi mamalia tersebut. Satu diantaranya sudah berhasil diselamatkan namun 8 paus yang tersisa siang tadi masih terdampar di bibir pantai. Menurut Muharri, tim kajian Satwa Liar Fakultas Kedokteran Unstia mengatakan ke 8 ekor paus harus segera didorong ke tengah laut mengingat kondisi paus mulai kritis akibat kepanasan. Paus jenis sperma tersebut diperkirakan bertahan selama satu hari. Jika kondisi seperti ini melebihi satu hari, paus sulit diselamatkan. Paus terdampar sejak jam 10 pagi.